Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam suciah terabak kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ibu Bapak yang saya hormati, rekan-rekan media yang saya hormati. Hari ini izinkan saya menyampaikan beberapa informasi terkait pemulangan warga negara Indonesia dari luar negeri. Sebagai mana Ibu Bapak pahami, salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia adalah perlindungan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri. Prioritas ini menjadi lebih relevan pada saat pandemi COVID-19 terjadi. Kementerian luar negeri bersama dengan seluruh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri terus berusaha semaksimal mungkin agar dapat menjalankan tugas perlindungan ini sebaik mungkin. Tentunya dengan pandemi ini, maka tantangannya menjadi semakin besar. Salah satu hal paling menonjol selama pandemi adalah kepulangan warga negara Indonesia ke tanah air dalam jumlah yang cukup besar. Kepulangan dalam jumlah besar ini terjadi antara lain disebabkan banyak warga negara Indonesia yang kehilangan pekerjaan atau untuk sementara kehilangan pekerjaan karena pandemi. Telah habis masa kontrak kerja dan tidak diperpanjang lagi. Pelajar dan mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya dan WNI yang telah habis masa tinggalnya dan tidak diperpanjang lagi. Bapak Presiden dalam rapat terbatas tadi pagi kembali memberikan arahan agar protokol kesehatan dapat dilakukan secara ketat, secara disiplin dan seragam di semua pintu masuk Indonesia baik pintu melalui udara, darat maupun laut. Arahan ini beberapa kali tertantan Tentunya untuk melindungi warga negara Indonesia yang kembali ke tanah air dan untuk melindungi keluarga mereka, masyarakat sekitarnya, serta untuk melindungi Indonesia kita. Pemberlakuan protokol kesehatan ini telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan No. 313 tahun 2020. Sekali lagi, kami sangat mengharapkan kiranya semua warga negara Indonesia yang baru tiba dari luar negeri secara disiplin dan ketat dapat menjalankan protokol kesehatan tersebut demi kesehatan Anda, keluarga, dan masyarakat. Terkait dengan ketibaan warga negara Indonesia di tanah air saya ingin menyampaikan beberapa hal Pertama, jumlah warga negara Indonesia yang telah kembali ke tanah air Per 10 Mei 2020 kemarin Ketibaan WNI dari Malaysia berjumlah 72.966 orang Kembali melalui laut 65 persen atau 47.674 orang melalui jalur darat sebesar 20 persen atau 14.681 orang dan melalui jalur udara 15 persen atau berjumlah 10.611 orang Sebagai informasi dapat saya sampaikan bahwa pemerintah Malaysia telah memperpanjang berlakunya Movement Control Order atau MCO dalam bentuk Conditional Movement Control Order atau CMCO yang semula akan berakhir 12 Mei diperpanjang sampai dengan 9 Juni Pekerja Migran Indonesia Awak Kapal Krus atau yang sering kita sebut ABK yang telah tiba di Indonesia per hari kemarin adalah sebanyak 14.244 orang Mereka kembali melalui jalur udara yaitu melalui bandara Soekarno-Hatta dan Murah Rai serta melalui jalur laut yaitu melalui pelabuhan Benoa dan Tanjung Priuk Dari Arab Saudi 3 kali rombongan kepulangan dengan jumlah total kepulangan 992 Dari Kuwait telah mendarat semalam sebanyak 164 WNI Dari Al-Jasair para pekerja dari Wika dan lain-lain dengan total 391 orang dari Cairo telah tiba 25 April sebanyak 75 WNI dan masih akan terdapat penambahan untuk Cairo dan Oman sebanyak 333 hari ini akan tiba WNI kita dari Bangladesh sejumlah 196 WNI selain itu pada hari ini juga akan tiba 567 awak kapal WNI yang bekerja di 3 kapal pesiar melalui pintu masuk pelabuhan Tanjung Priuk dan bandara Soekarno-Hatta Sementara itu Ibu dan Bapak sekalian dapat kami sampaikan bahwa kepulangan jamaah tablik WNI dari India sampai sekarang masih terus diupayakan oleh pemerintah Indonesia akan bekerjasama dengan negara-negara lain yang memiliki jamaah tablik di India misalnya Malaysia Bangladesh dan beberapa negara lainnya untuk menangani kepulangan jamaah tablik ini hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah mengenai data WNI yang terpapar COVID-19 di luar negeri hingga kemarin 10 Mei 2020 terdapat 734 kasus yang terpapar COVID-19 321 masih dalam perawatan 372 orang telah sembuh dan 41 telah meninggal dunia mereka ini berasal atau tinggal di 33 negara dan teritori dan juga berasal dari 20 kapal pesiar seluruh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri terus melakukan koordinasi dengan otoritas negara atau teritoris tempat guna memastikan semua WNI yang terpapar mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak sesuai situasi dan peraturan setempat isu ketiga yang ingin saya sampaikan adalah guna meringankan WNI yang paling terdapat dan paling memerlukan maka pemerintah Indonesia telah dan akan terus memberikan bantuan sembahku dan bantuan kebutuhan kesehatan lain seperti masker hand sanitizer didisinfektan kepada para warga negara Indonesia semua bantuan ini tentunya dilakukan sesuai situasi negara setempat dan dengan menghormati peraturan yang berlaku di negara tersebut hingga 10 Mei 2020 sebanyak 375.162 paket sembahku dan barang keperluan medis lainnya telah diberikan kepada warga negara Indonesia yang rentan dan sangat membutuhkan di Malaysia 334.369 sembahku telah didistribusikan kami mengucapkan terima kasih kepada organisasi masyarakat Indonesia di Malaysia yang telah bahu-membahu dengan perwakilan Republik Indonesia di Malaysia dalam penyediaan dan pendistribusian sembahku di Timur Tengah telah didistribusikan 19.083 paket wilayah Eropa 3.350 wilayah Asia dan Pasifik tentunya selain Malaysia yaitu sebesar 5.240 wilayah Amerika 13.015 wilayah Afrika 105 Ibu dan Bapak yang saya hormati rekan-rekan media magnitude kasus-kasus perlindungan WNI di luar negeri selama COVID-19 ini memang luar biasa unpresidente pemerintah Republik Indonesia dan seluruh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri telah dan akan terus meningkatkan upaya perlindungan WNI semaksimal mungkin dalam hal ini saya sangat mengapresiasi inisiatif berbagai komunitas masyarakat Indonesia di luar negeri untuk bahu-membahu bersama perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dalam memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang paling rentan dan paling terdampak virus COVID-19 semangat kebersamaan dan gotong royong inilah yang perlu terus kita dorong sebagai menutup izinkan saya sekali lagi menyampaikan pertama pentingnya setiap dari kita untuk terus menghormati protokol kesehatan yang berlaku hal ini juga berlaku bagi warga negara Indonesia yang baru tiba di Indonesia protokol kesehatan ini sudah diatur dalam surat edaran Menteri Kesehatan nomor 313 tahun 2012 kedua sesuai arahan Presiden Republik Indonesia dan guna memudahkan pelaksanaan karantina mandiri maka bukus tugas akan mempersiapkan buku panduan mengenai pelaksanaan karantina mandiri ketiga penanganan kepulangan WNI dari luar negeri tentunya akan melibatkan daerah oleh karena itu sesuai arahan Wakil Presiden Republik Indonesia daerah perlu juga disiapkan untuk menerima mereka kembali ke daerah masing-masing tentunya koordinasi dan kerjasama antara daerah dengan daerah dan antara daerah dengan pusat menjadi kunci demikian yang dapat saya sampaikan perkembangan terkait warga negara Indonesia di luar negeri pada hari ini terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati